Intro Sahabat Kompas.com Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua hingga kini masih terus berlangsung. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menggelar beberapa kali sidang terhadap lima terdakwa kasus pembunuhan. Tak lupa, mereka juga menghadirkan sejumlah saksi dalam proses persidangan itu. Seperti contohnya di sidang terdakwa Ferdi Sambo pada Selasa 1 November 2022 kemarin. Saat itu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendatangkan 12 saksi yang sebagian besar adalah keluarga Brigadir Yosua. Kemudian pada Senin 31 Oktober 2022 kemarin, JPU juga menghadirkan 12 saksi dalam sidang Richard Eliezer yang terdiri dari asisten rumah tangga, Ajudan hingga sopir Ferdi Sambo. Lantas sebenarnya seberapa penting keterangan saksi dalam persidangan? Kenapa begitu banyak saksi yang dihadirkan? Nah, sebenarnya jawaban ini sudah tertera di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dalam pasal 184 diterangkan bahwa ada 5 alat bukti yang sah menurut hukum pidana. Yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, jadi jelas ya bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam pembuktian kasus pidana. Alat bukti ini penting banget untuk nantinya digunakan hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa. Oh iya, dalam proses persidangan, JPU tentunya tak sembarangan menghadirkan saksi. Hal ini sesuai dengan definisinya, yakni saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan, guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Merujuk dari definisi ini, maka syarat untuk menjadi saksi adalah melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Seperti contohnya, saksi bernama Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo yang dihadirkan di sidang terdakwa Richard Eliezer. Sebab, Susi sempat berada di satu waktu dan tempat dengan peristiwa pembunuhan itu sendiri. Ngomong-ngomong soal saksi, sebenarnya bisa saja seorang terdakwa menjadi saksi dalam perkara terdakwa lainnya, di mana hal ini disebut saksi mahkota. Namun penerapan saksi mahkota ini juga tak sembarangan ya. Menurut putusan Mahkamah Agung, penggunaan saksi mahkota harus memenuhi sejumlah prinsip. Saksi mahkota bisa diterapkan apabila terdapat kekurangan alat bukti. Selain itu, pemberian kesaksian mengenai suatu tindak pidana oleh saksi mahkota juga bersifat penyertaan. Artinya, inisiatif untuk memberi keterangan pada umumnya berasal dari penegak hukum dan bukan dari terdakwa itu sendiri. Prinsip selanjutnya, saksi mahkota bisa diterapkan apabila pemeriksaan menggunakan mekanisme pemisah berkas perkara. Nah, sejauh ini, JPU belum menerapkan saksi mahkota dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Nah, itu dia ulasan soal peran hingga kriteria saksi perkara pidana. Sekian video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com jernih melihat dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.